Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam saudara-saudariku jumpa kembali di al-ayubi channel salam satu Tuhan salam akal sehat teman-teman eh kalau pendeta yosua mengaku pernah membakar tiga gereja gitu kan ini ada yang lebih ngeri lagi nih teman-teman ada yang lebih wedan lagi kita viralkan ya bantu viralkan teman-teman ya orang ini mengaku murtadin berasal dari Madura katanya eh mengaku dalam satu bulan di target ya di target membakar 10 gereja katanya ya teman-teman ya orang ini kayaknya juga perlu diviralkan dan juga perlu ditangkoy hahaha kalau kata Rudy Yohanes kan ditangkoy gitu ya teman-teman ya eh baik seperti apa videonya teman-teman langsung saja kita simak tapi sebelumnya saya sertakan sumbernya langsung ya teman-teman eh ini dia judulnya Murtadin Madura Imam Prasetya si pembakar gereja di Lebakbulus Jakarta dari channelnya Alyuddin Oka ya Alyuddin Oke video ini ditonton 1549 kali ditonton video ini di di-upload 20 November 2022 artinya baru beberapa bulan yang lalu ya sudah sedariku ya durasi videonya ini teman-teman 22 menit 17 detik kalau sewaktu-waktu video ini dihapus video ini nggak ada atau durasinya tak sesuai dengan ini berarti video ini sudah diedit atau dihapus itu sudah sedariku ya ini datanya ya jelas ya dari channelnya Alyuddin Alyuddin juga hahaha ya koplak juga teman-teman mengaku sebagai murtadin juga tapi bukan masalah murtadin murtad atau tidak murtad masalah pilih Islam atau pilih Kristen itu kan hak masing-masing orang gitu kan tapi kalau udah mengaku-ngaku di target membakar 10 gereja per bulan ya ini yang janggal perlu ditangkoy kayaknya perlu diviralkan ya kita simak videonya ya sudah sedariku ya ini ya 22 menit 17 detik kita simak ya Shalom saudara kekasih dalam Kristus berjumpa lagi dengan saya Alyuddin hari ini saya menyapa Anda dimanapun Anda berada salam sehat kuat kuat selalu damai di hati hari ini saya berjumpa dengan seorang Bapak saya akan bertanya dengan seorang Bapak dari Madura ya silahkan dengan Bapak siapa ya nama saya pendeta Imam Prasetya ini juga mengaku sebagai pendeta saudara-saudariku ya dari Madura dari Madura entah orang ini bisa bahasa Madura atau enggak saya juga enggak tahu ya nanti kita simaklah Imam ini sudah jadi pendeta boleh saya tahu dulu waktu di muslim latar belakangnya bagaimana dan keluarga sampai saat hari ini bagaimana bisa ceritakan sedikit masa lalu ya puji Tuhan oleh Alhamdulillah Tuhan olehkan makasih Tuhan saya dibesarkan di keluarga muslim seluruh keluarga keluarga besar dalam keluarga muslim dan ayah ibu adik-adik dengan adik-adik sembilan orang kami semua seperti biasa sembilan bersaudara ya ya sembilan bersaudara saya seperti musuh-musuh yang biasa kami dilatih dididik dengan pendidikan muslim oke yang saya tangkap katanya dari pemekasan ya teman-teman kalau enggak salah loh ya ya saya ulang dikit ya oke keluarga muslim di pemekasan katanya kalau enggak salah teman-teman nah sekarang kita masuk ke bagian orang ini yang mengaku di target gitu ya di target eh ya kalau dipanah Islam ya punya nyabang alwan punyanya Ustadz alwan orang ini di target membakar 10 gereja perbulan katanya teman-teman nah kita simak bagian yang paling unik ya yang paling menarik dan paling konyol menurut saya baik teman-teman sekarang masuk di menit yang ke-11 59 detik ya ini pada saat Ali Yudin bertanya gereja apa saja yang dibakar begitu pertanyaan Ali Yudin teman-teman ya terus gereja yang dibakar gereja di Jakarta di mana gereja apa ya saya lupa dalam itu itu dan saya enggak tahu arti gereja apa sebab apa kita melakukan itu dibawa apa pengaruh narkotik weh mengaku dari kecil itu teman-teman islamnya Islam yang taat tumbuh dari didikan Islam yang taat membakar gereja ya eh mengaku membakar gereja di target 10 10 gereja perbulan harus dibakar gitu kan setelah ditanya gerejanya gereja apa enggak tahu bilangnya apa dalam pengaruh narkotik katanya ini kan sedeng ini teman-teman ya perlu diviralkan viralkan teman-teman ya eh perlu ditangkoi juga kayaknya ini teman-teman kita lanjut kita enggak tahu kita hanya disuruh aja sampai suruh ada ya pokoknya ada seperti yang memimpin barang syarat nah nih ya ditanya gerejanya gereja apa saja alamatnya dimana saja eh gelagepan ditanya yang menyuruh siapa juga gelagepan ada yang memimpin katanya ini kan eh sama-sama nggak jelas teman-teman intinya intinya dari tayangan video ini kalau dugaan saya sih ya intinya ya ingin menyudutkan Islam seolah-olah umat Islam itu eh seperti apa yang dinarasikan oleh si eh konyong-konyong koderin perlu ditangkoi juga nih kayaknya teman-teman nih juga cuma ikutan seperti itu jadi kadang banyak orang yang melakukan hal-hal yang seperti itu mereka enggak tahu tujuannya enggak tahu pemimpinnya hanya diperintah terus itu menjadi orang Kristen apa reaksi Oke cukup ya teman-teman ya eh intinya adalah di video ini yang saya tangkap ya orang ini katanya di target perbulan itu bakar 10 gereja setelah ditanya gereja apa saja yang dibakar tidak diberitahu dan eh katanya orang ini diperintah gitu kan diperintah entah siapa yang memerintah setelah ditanya juga siapa yang menyuruh siapa yang memerintahkan orang ini juga pelangga pelongo si konyong-konyong koder hehehe viralkan ya bantu viralkan ya teman-teman eh agar orang ini juga ikutan ditangkoi juga gitu ya semakin banyak pasien bakul kompor akhir-akhir ini teman-temannya nih murtadin madura Imam Prasetya si pembakar gereja di lebak bulus Jakarta Nia sumbernya ya 5 bulan yang lalu sudah sedariku 20 November 2022 Pak polisi tolong diperiksa orang ini Pak polisi sudah mengaku membakar gereja di target membakar 10 gereja perbulan katanya Pak polisi ini benar apa tidak Pak polisi kalau benar eh tindakannya seperti apa kalau enggak benar berarti orang ini sudah menyebarkan berita bohong Pak polisi Oke cukup ya saudara-saudariku mohon maaf apabila ada silap katau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh